oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali bersama saya mas sirul seputar tentang ayam di tempat yang disitakan hari ini saya tidak panjang lebar saya hanya ingin menjawab pertanyaan dari kawan saya yang kemarin bertanya tip untuk membedakan jenis kelamin anak ayam di usia satu minggu kebetulan saya ada barang saya punya anak ayam yang kemarin menetas yang saat ini sudah berumur sekitar 7 hari nah ini saya sudah mengambil contoh untuk saya review sebagai tip buat kalian untuk membedakan jenis kelamin pada anak ayam tersebut jadi hasil analisi atau hasil pengalaman saya untuk membedakan ayam pada ini anak ayam yang belakang yang belakang ini saya kira jantan dan maksudnya yang warna hitam putih ini jantan prediksi saya dan yang warna coklat kehitaman ini betina nah trik saya untuk mengetahui ini akurat jantan atau betina kita coba kita coba kita coba cek satu persatu guys mungkin buat teman-teman sudah ada yang tahu untuk membedakannya namun ini hanya versi saya kita coba satu saja dulu untuk yang jantan kita ambil ya anak-anak ayam tersebut ini ini yang saya prediksi jantan ya lalu kita genggam ayam tersebut ya habis itu kita balikan ya seperti ini habis itu kita buka seperti ini jika anak ayam tersebut tidak melawan atau posisi seperti ini ya ketika kita kita ginikan dia tidak melawan dia posisi seperti ini apa namanya ini rebahannya dia sudah positif jantan bisa dikatakan kelaminnya jantan ya laki-laki seperti ini itu versi saya mohon maaf bila analisa saya salah namun pada kenyataannya sepengalaman saya dari dulu untuk membedakan jenis kelamin jantan dan betina itu saya memakai trik seperti ini nah oke ini yang pertama ini berjenis jantan ya ini berjenis jantan untuk yang kedua yang coklat abu-abu ini ini prediksi saya betina guys ya kenapa saya mengatakan betina karena untuk menggunakan trik yang awal ini sudah akurat betina kita coba seperti cara yang tadi kita genggam anak ayamnya kemudian kita balik seperti ini ya dan kita buka jika betina jika betina dia pasti akan melawan dia pasti akan melawan dia gak mau ditidurin posisinya kok ditidurin sih maksudnya dia gak mau lah untuk tengkur apa keban kayak tadi gak mau seperti yang semula ini saya kasih contoh yang lebih gampang ya oke ini dua dua ayam sudah saya genggam bersamaan antara jantan dengan betina nih oke bentar ini kita coba untuk membalikkan ya kita diamkan beberapa saat saja lalu kita buka seperti ini nah fik ya yang betina warna coklat ke abu-abuan sedangkan yang jantan dia tetap diam saja guys ya seperti itu kurang lebihnya paham sahabat-sahabatku ya nah itu sangat simple dan sangat mudah sekali untuk membedakan jenis kelamin anak ayam di usia tujuh hari begitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya ucapkan matur sembanun dan saya doakan mudah-mudahan sukses selalu sehat selalu buat kalian para youtuber youtuber baru seperti saya tentunya yang masih banyak sekali membutuhkan ilmu ilmu daripada dari para suhu-suhu ini ya tetap support terus dengan bantu subscribe dan jangan lupa saran jangan lupa isi kolomnya terima kasih saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi